Kucari wajahmu Temukan kasihmu Kau bukan Tuhan yang jauh dariku Ku panggil namamu Ku dengar jawabmu Kau Tuhan yang selalu dengar Seruan hatiku Sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat penghiburan Bagi setiap hati Yang terluka Sungguh indah kau Tuhan Menara perlindungan Kau sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Sumber kekuatan Bagi semua orang Yang membutuhkan Terima kasih. Ya Bapak yang penuh kasih, kami menyadari bahwa kami hidup di zaman yang penuh dengan penyesatan. Kami sulit sekali membedakan manakah kebenaran yang dari engkau dan mana yang bukan. Karena itu pada hari ini kami memohon supaya engkau menunjukkan melalui kebenaran firmanmu sehingga kami benar-benar dapat menemukan pengajaran yang murni dan kami melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bersabdalah ya Bapak kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan merenungkan satu tema yaitu saat kebenaran dinyatakan. Firman Tuhan terambil dari kitab Wahyu 22 ayat yang ke-6 sampai 9. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus terjadi. Sesungguhnya aku datang segera berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataanmu buat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua orang, semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Puji Tuhan. Sobat samas dan keluarga damai, saat kebenaran dinyatakan memang bukan saat yang mudah untuk diterima. Hari ini kita akan belajar dua hal penting, yaitu kemurnian ajaran dan respon atasnya. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, satu demi satu kemurnian firman dan pengajarannya akan dinyatakan. Melalui hamba-hambanya, Tuhan menunjukkan apa yang harus segera terjadi. Ajaran sesat, serta kesaksian-kesaksian buruk dari orang yang menyampaikannya, satu demi satu akan ditelanjangi. Saat kesesatan itu mempesona, Tuhan tidak tinggal diam. Karena dia akan menunjukkan kebenaran demi kebenaran. Dan barang siapa terbuka terhadap malaikatnya, dalam hal ini peringatan-peringatan Tuhan tidak akan tersesat. Namun mereka yang membiarkan dirinya terhanyut akan terus atau makin disesatkan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kemurnian ajaran. Berbagai hal membuat kita terbius, entah cara hal itu disampaikan maupun kata-kata itu sendiri. Ternyata kalau kita selidiki tidak sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan harus kita mengerti, kita pelajari langsung dari sumbernya, yaitu dari Alkitab. Kalau kita tidak membaca Alkitab dengan baik, secara teratur memahaminya dengan benar, maka kita akan mudah disesatkan. Kita akan mudah terpukau oleh kata-kata yang begitu menarik. Dan kemudian ketika kita melihat kesaksian hidup dari orang yang menyampaikannya, Maka kita juga akan bisa melihat konsistensi bagaimana Allah itu menyatakan kebenaran melalui firmannya. Dan orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran ini, Juga diberikan kekuatan, kuasa oleh Allah untuk hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Karena jika tidak demikian, maka akan sulit bagi orang yang menerima firman Tuhan itu, Untuk melihat bagaimana firman itu dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini seperti merupakan sebuah paket lengkap yang Allah berikan bagi jemaat Tuhan. Karena itu firman hari ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya perkataan-perkataan yang benar, Serta kesaksian hidup dari orang-orang yang menyampaikannya. Dan perkataan-perkataan yang benar itu memang harus diuji dengan firman Tuhan. Karena itu jika kita tidak membaca Alkitab secara teratur, Kita tidak sungguh-sungguh memahaminya, Maka kita akan mudah disesatkan. Samas atau program pembacaan Alkitab setiap hari ini, Mengajarkan kepada kita untuk konsisten belajar tentang firman Tuhan. Kita tidak bisa memilih mana yang kita suka dan mana yang tidak. Kita mau mempelajarinya di saat yang tertentu, Dan di saat malas kita meninggalkannya begitu saja. Demikian juga kita tidak bisa hanya mendengar saja. Apa yang disampaikan yang menarik itu yang kita ikuti. Lalu hal-hal yang nampaknya sulit membuat kita harus berpikir keras, Maka kita meninggalkannya begitu saja. Ketika kebenaran ini dinyatakan, Maka kemurnian ajaran itu menjadi sebuah prioritas. Satu demi satu kebenaran yang dinyatakan oleh Allah, Itu tentu harus disikapi dengan keterbukaan hati. Dengan satu kesiapan dari kita untuk membayar harga. Bagaimana kita mau mempelajari kebenaran firman itu dengan baik. Karena itu dengan jelas Yohanes mengatakan, Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Yohanes menyampaikan ini bukan dari dirinya sendiri. Namun ini adalah Allah yang menyampaikan wahyu itu kepadanya. Karena itu dia bersaksi bahwa dia telah mendengar dan melihat semuanya ini. Sobat samas dan keluarga damai ketika kebenaran itu dinyatakan oleh Allah. Segala sesuatu yang nampak rumit, Hal-hal yang sulit kita mengerti akan dibukakan satu demi satu oleh Allah. Tetapi kesiapan bagi kita untuk mempelajari dengan benar. Membuka diri di bawah pimpinan roh kudus untuk bisa mengerti. Itu memang bukan hal yang mudah buat kita. Namun kita harus tetap setia. Untuk mempelajari kebenaran firman ini. Selanjutnya ketika kita sudah mendengarkan firman ini, Menerima firman ini, Maka tugas kita adalah meresponnya. Yaitu kita melakukan bagian-bagian firman itu dengan baik. Dengan jelas Yohanes mengingatkan kepada kita, Bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang. Dan ini menunjukkan waktu hidup kita tidak lama lagi. Dan ketika Tuhan Yesus datang, Maka waktu yang habis itu tidak bisa membuat kita baru mulai melakukan perubahan. Kita tidak bisa baru bertopat pada saat itu saja. Karena waktunya sudah berakhir. Sebaliknya bagi kita, Yang ketika kebenaran atau kemurnian pengajaran itu dinyatakan, Kita segera berbalik, Kita segera menyadari, Kita mengikuti mana yang benar, Maka pada saat itulah saat yang penting untuk kita melakukan perubahan-perubahan dalam hidup kita. Bahkan dengan jelas Allah menyatakan kepada Yohanes, Pada saat dia mengutus malekatnya, Lalu Yohanes terpesona dengan malekat yang sudah menunjukkan kepadanya tentang kebenaran itu. Maka Yohanes berlutut dan ingin menyembah malekat itu. Tetapi malekat itu dengan konsisten mengatakan kepada Yohanes, Jangan berbuat demikian. Aku itu juga hamba. Sama seperti engkau, Saudara-saudaramu, Para nabi, Dan semua mereka yang mengikuti atau menuruti segala perkataan dari kitab ini. Malekat itu mengatakan supaya Yohanes hanya menyembah Allah. Sobat Samas dan keluarga damai melihat saat ini ada begitu banyak orang yang ingin supaya dirinya itu disembah. Ingin supaya dirinya itu bisa diikuti sedemikian rupa bahkan hal-hal yang sesat. Tetapi malekat ini mengingatkan kepada Yohanes bukanlah demikian. Karena itu firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita supaya kita kembali kepada kemurnian pengajaran. Karena roh kudus terus menunjukkan kepada kita tentang kebenaran-kebenaran itu. Dan ketika kita memahami kemurnian pengajaran itu, Maka kita harus segera meresponnya. Kita tidak bisa menundanya lagi. Karena Tuhan akan segera datang. Mari kita siapkan diri kita. Kita memohon pimpinan roh kudus. Supaya Allah menuntun kita setiap hari dengan kebenaran-kebenaran yang dinyatakannya. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur. Karena Engkau begitu mengasih kami dan tidak membiarkan diri kami disesatkan. Engkau menelanjangi ketidakbenaran itu. Lalu kami dibawa kepada kemurnian pengajaran. Kadangkala kami merasa bahwa ini begitu sulit. Begitu rumit Tuhan. Tetapi ketika kami mengikuti pimpinan roh kudus, Tuntunan itu begitu nyaman. Dan kami dibawa kepada kebenaran-kebenaran itu. Kepada fakta-fakta yang Engkau tunjukkan. Dan pada kesaksian-kesaksian yang benar. Karena itu tolonglah kami supaya terbuka terhadap hal itu. Dan mengikuti bagaimana Engkau memproses kami untuk menerima kemurnian pengajaran itu. Terima kasih Bapak Olive karena firmanmu hari ini membukakan kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.